Intro Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah saat Omar Dhani bertemu dengan Mayor Sujono Omar Dhani yang dimaksud adalah Menteri Panglima Angkatan Udara atau kalau sekarang Kepala Staf Angkatan Udara saat peristiwa gerakan 30 September meletus pada awal Oktober tahun 1965 Adapun, Mayor Sujono adalah salah satu pentolan dari gerakan 30 September Komplotan yang melakukan penculikan terhadap enam jenderal pimpinan teras Angkatan Darat dan merebut kekuasaan dengan membentuk Dewan Revolusi Pertemuan Mayor Sujono dengan Omar Dhani sendiri terjadi pasca peristiwa gerakan 30 September Ketika itu keduanya sudah berstatus tahanan Omar Dhani ditahan karena dianggap terlibat dalam gerakan 30 September Dikutip dari buku Dewan Revolusi PKI Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang disusun Hendro Subroto Pertemuan antara Omar Dhani dan Mayor Udara Sujono ini terjadi di rumah tahanan militer Budi Utomo di Jakarta Ketika itu, menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta Omar Dhani ditempatkan di tempat tahanan yang mereka sebut kapal dagang Masih menurut Hendro Subroto, tempat tahanan yang paling ujung mereka sebut kapal selam Mungkin keadaan selnya lebih sempit Mereka yang ditahan termasuk Maijen Ahmadi, Ex Letkol Untung, Nyoto, Nyono dan lain-lain Kamar kecil terletak di ujung yang berlawanan Sehingga mereka yang akan ke kamar kecil harus berjalan kaki Nah, menurut Hendro Subroto, kalau Omar Dhani mau ke kamar kecil Mantan Menteri Panglima Angkatan Udara itu selalu melewati sel yang dihuni oleh seorang tua sekali Di balik terali besi dengan muka seram Orang tua itu badannya kurus sekali dan rusak Rambutnya putih Pakai brewok putih Putih sekali Mula-mula Omar Dhani pikir orang tua dengan muka seram itu seorang kiai Tapi kiai dari mana? Begitu pikir Omar Dhani Tapi yang bikin Omar Dhani heran kok penampilannya seperti orang gendeng Karena penasaran Omar Dhani sempat bertanya kepada penjaga Siapa orang itu? Penjaga tahanan yang ditanya menjawab Sujono Omar Dhani kaget Ia berkata di dalam hati Dulu kami sama-sama di Auri Sekarang tidak kenal lagi Fakta lainnya soal Mayor Sujono Ternyata Mayor udara Sujono ini menjelang peristiwa gerakan 30 September Harusnya pergi ke Beijing untuk menghadiri undangan dari pemerintah Republik Rakyat Cina RRC Seperti dikutip dari buku Dewan Revolusi PKI Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia Yang ditulis Hendro Subroto Selain rombongan sekolah komando angkatan udara yang diundang ke Peking atau Beijing Untuk menghadiri hari angkatan bersenjata RRC Juga ada rombongan lainnya yang diundang di bawah pimpinan Waperdam 3 Hayro Saleh Nah, menurut Hendro Subroto Mestinya Mayor udara Sujono ikut rombongan yang dipimpin Waperdam 3 Hayro Saleh ke Peking atau Beijing Karena ia mendapat tugas dari Komodor Udara Dewanto Direktur Intelijen Udara Untuk mempelajari pertahanan pangkalan RRC Meskipun negara lain itu teman Tapi nanti bisa jadi lawan Kata Komodor Dewanto ketika itu Mayor udara Sujono mendapat tugas membuat catatan untuk kepentingan intelijen udara Menurut Omar Dhani Mayor udara Sujono yang pernah menjadi kader revolusi Orangnya aneh Pada waktu itu orang bisa keluar negeri itu menjadi rebutan Karena bisa beli macam-macam Mayor udara Sujono sengaja datang terlambat di Halim Sehingga dia ditinggal pesawat Ternyata Mayor udara Sujono menjadi pelaku penting dalam G30 SPKI Omar Dhani mengatakan bahwa Mayor udara Sujono ini sosok orang ingin berprestasi Tetapi tidak mempunyai kemampuan Walaupun demikian Kata Omar Dhani Mayor Sujono ini tetap memaksakan diri Masih mengutip buku Dewan Revolusi PKI Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia Yang disusun oleh Hendro Subroto Diceritakan Pada tanggal 6 Oktober pukul 13.13 menit Angkatan Udara Republik Indonesia AURI Membentuk Komando Pengamanan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Dan daerah sekitarnya Pihak Angkatan Udara juga mengadakan pembersihan terhadap oknum-oknum AURI Yang terlibat G30 SPKI Komando pembersihan ini dipimpin oleh Komodor Udara Leo Watimena Sebagai Komandan dan Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo Komandan Pangkalan Angkatan Udara Halim sebagai wakil Sehari sebelumnya Kolonel Wisnu telah memerintahkan kepada Komandan Polisi Angkatan Udara untuk menangkap Mayor Udara Sujono yang terlibat G30 SPKI Mayor Udara Sujono pun akhirnya bisa ditangkap Kemudian Mayor Udara Sujono diserahkan kepada Kolonel Udara Ramli Sumardi Panglima Komando Pertahanan Pangkalan Perwira AURI lainnya yang juga terlibat dalam gerakan 30 September Yakni Mayor Udara Gatut Sukresno juga ditangkap Menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Pembersihan terhadap anggota AURI yang terlibat G30 SPKI dilakukan terus Pada bulan November tahun 1965 Menurut Hendro Subroto Sekitar 30 orang anggota AURI yang terlibat G30 SPKI Seperti Mayor Udara Sujono Mayor Udara Gatut Sukresno Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo Dan lain-lain diungsikan dari Jakarta Dengan alasan keamanan Mula-mula Mayor Udara Sujono dan kawan-kawan ini Diterbangkan dengan pesawat Dakota dari Halim Perdana Kusuma Menuju ke Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara di Bandung Kemudian dari Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara Mereka diterbangkan lagi dengan pesawat Hercules Menuju ke Biak Irian, Jaya atau sekarang Papua Menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Pergerakan Mayor Udara Sujono dan kawan-kawan ini Dipantau terus oleh pihak Angkatan Darat Ketika pesawat Hercules mengalami kerusakan di Maumere Flores Juga diketahui oleh Angkatan Darat Mayor Udara Sujono dan kawan-kawan kemudian ditahan di Biak Irian Jaya Sambil menunggu proses hukum selanjutnya Akhirnya Mayor Udara Sujono dan kawan-kawan Dijemput oleh auditor militer dari Biak Dan diterbangkan kembali ke Jakarta Dalam sidang Mahkamah militer luar biasa Di Jakarta Letkol Udara Heru Atmojo Dijatuhi hukuman 15 tahun penjara Sementara Gatut Sukresno dihukum 29 tahun Adapun Mayor Udara Sujono dijatuhi hukuman mati Dia mati meregang nyawa dihadapan regut tembak yang mengeksekusinya Juga diketahui Terima kasih telah menonton!